Halo guys kembali lagi bersama Sfat Project jadi ini adalah video pertama gua menggunakan sepeda motor ya jadi gue pakai test block ini guys mau nyoba gitu kalau hasilnya bagus akan sering-sering gue rekam gitu dan tujuan dari video ini adalah memberikan gambaran gitu guys tentang kesibukan jalan di pagi hari jalanan atas hari ya antas hari sampai teluk dan mudah-mudahan videonya bagus akan gua perbanyak lagi Oh ya guys sekedar informasi jalan atas hari ini termasuk jalan yang sibuk ya kebetulan di Senin pagi ini berangkat dari rumah jam 7 lewat 10 ya karena kantor masuk jam 8 gitu itu guys kita bisa lihat sendiri banyak banget ini kendaraan-kendaraan yang mau kantor juga ya menjalan lantas hari ini pagi sampai jam setengah sembilan lah paling lama baru terasa sedikit Hai senang kalau dibawah itu padat bener ya Iya kalau sore jam setengah empat ya setengah empat sampai Waduh kalau sore sampai malem macet terus Iya karena banyak tempat perbelanjaan tempat makan disini cuma untungnya jalannya sedikit lebar guys untuk antas hari ini jadi ya macet sih tetap tapi enggak separah jalan-jalan yang lainnya yang cuma dua jalur tapi kecil-kecil ukurannya setiap pagi gue berangkat jam 7 sampai 7.15 paling telat karena kebetulan kantor masuk jam 8 ya kalau udah balik normal lagi seperti dulu jam 7 masuknya kemungkinan jam 6 gue dah rumah kalau jam 6 Insya Allah enggak terlambat guys karena antas hari masih masih ya ini rame tapi masih lebih sepi lagi gitu dari hari ini nih ini mungkin kalau gue berangkat agak siang dikit ya misalnya jam setengah 8 gitu atau setengah 8 lewat waduh bisa sukabumi teluk betong bisa satu jam guys Iya dan itu udah dicoba berkali-kali memang macet banget jadinya siang ini ini aja kendaraannya mulai rame guys teman-teman kalau ada yang mau ke kedamaian pasar Tugu ini nggak perlu naik keoper ya karena gue mau langsung ke arah bawah laut ya jadi harus lewat atas memang semenjak ada flyover nih di kota Bandar Lampung terbantu banget ya jadi nggak perlu lagi nantri-nantri atau apa bahasanya itu guys kita lihat rumah sakit graus ada terus membangun kayaknya makin besar memang ada yang menarik jauh di jalur berangkat kerja gue aja saya mulai dari Sukabumi ini kita ya saya sampai ke Teluk Betung ini kebetulan nggak kenal lampu merah guys Iya nggak kenal lampu merah walaupun ada lampu merah kita belok kiri jadi boleh langsung tapi nanti kita akan motong ya kita nggak lewat jalan Jepunegoro kita lewat ini apa ada hotel Widara Asri atau turunan damri ya cuma sampai dengan saat ini gue masih bingung guys kenapa dibilang turunan damri gitu sedangkan gue lihat disitu nggak ada-ada damri guys iya nggak ada damri ataupun apa gitu cuma orang-orang banyak ngapung turunan damri teman-teman ada yang bisa jelasin nggak tulis di kolom komentar ya karena kebetulan gue bukan penduduk asli sini guys ya gue pendatang-pendatang dari Jakarta dari Jogja ya Jakarta lahir di sana dan besar di Jakarta kemudian tempatan penempatan di Bandar Lampung guys dari 2006 lah harusnya tadi bisa kita lurus cuma yaitu jalur padat itu guys jadi eh gua jarang lewat tanah mungkin dulu Iya tapi setelah gue hitung-hitung ternyata lewat jalan ini lebih cepat guys nyampe selisih waktunya juga lumayan sekitar 10-15 menit ya kalau santai nah buat temen-temen jadi biasa nih kalau dari jauh udah keliatan lampu merah kita jangan dipaksain kita jauh berhenti sana berbahaya saya lihat ya kalau di tempatan ini banyak yang nggak pakai helm nggak pakai pelengkapan berpendara lainnya ya tapi pagi ini gua lihat banyak banyak yang pakai biasanya ada aja yang kepake helm lah Nah itu lah tuh main handphone coba sambil belok badai banget ya kira-kira guys lihat ya baru kita omongin selalu ada aja yang rabat lampu merah nggak pakai helm lah apa ya eh gue pribadi pakai helm ini bukan karena takut di silang polisi guys Iya gue pakai helm ini karena gue sadar gitu kepala gue ini nggak lebih keras dari asfal kepala gue ini nggak lebih keras dari pemper mobil iya jadi gua bukannya karena takut di silangnya di silang gampang nanti ditebus di pengadilan paling 100-200 ribu kan bukannya banyak duit cuman kan daripada kita bayar satu juta ke rumah sakit kan itu semakan kita nih kalau nggak terjadi duluan ya ini nggak bakal apa ya nggak bakal dilakuin jadi kalau belum kepala nya kebentur asfal atau kejedot mobil ini belum di lakuin gitu kan cuma karena gue punya pengalaman ya satu orang temen dia hanya keluar rumah beli nasi goreng dan dia nggak pakai helm helm ya kebetulan memang ngusibah ya jadi kecelakaan gitu jatuh dari motor dan kepalanya itu mengalami gangguan ya sampai sekarang guys efeknya kemana-mana kekerjaan keluarga kemana gitu kan dia nggak salah dia dia lagi di jalan mau belok ya tabrak dari belakang sama anak boncengan nggak pakai helm dia pakai helm tapi helmnya lupa di kunci gitu loh jadi harus pastiin bunyi cetik gitu ya bener itu di iklan itu bener jadi gue sadar banget bahwa helm itu penting guys ah kalau beli helm jangan yang bagus-bagus guys Iya kecuali duit lu banyak atau lu mempunyai tingkat kesabaran yang ekstra kalau helmnya dicolong tempat-tempat parking guys gua biasa pakai helm Honda aja helm bawaan gitu bawaan pabrik atau helm yang penampilannya enggak menarik karena kalau dihitung mungkin ada sekitar enam sampai tujuh kali goreng hilang helm guys Iya hilang helm dan lumayan 300.000 kali tujuh kan lumayan ini nah kalau jalan ini siang malam sore selalu sepi guys tapi hanya sampai perempat yang kita enggak remaja selebihnya macet parah jalan RMR tadi nata kan mungkin karena badan jalannya kecil jalannya kelihatan kecil kendaranya padat guys Iya temen-temen ada yang tinggal di seputaran sini tulis di kolom komentar ya kita saling memperlapari persaudaraan beneran gak ini kita ke arah pantai pantai yang ada di Teluk Lampung ya mulai dari Puri Gading Dota Wisata orang bisa lihat sendiri jalannya sempit banget jadi memang harus apa ya harus ekstra hati-hati dan ekstra lincah apa bahasanya ekstra lincah ini jenis mobil apa ya bisa Foyote atau ini kecubishi Oh Hino guys ya gue punya itu 10 aja lumayan agar bisa kita travel kita buka travel masuk perproject ya amin hahaha memang kita dari kecil kayak gitu sih yang punya perusahaan bus kan cuma ya namanya cita-cita kan ya ini kalau pagi kayak gini guys dari arah dalem ya dari arah Teluk Lampung ini kendaranya padat banget dan ada satu yang menarik ya menarik di selama gua tinggal di kota Bandar Lampung ini ya mungkin mungkin ada kesamaan enggak di kota-kota tempat temen-temen tinggal jadi kalau di sini kalau kita ada motor pelan dia jalan di tengah dan kita klakson ya sekali dia diem kita klakson dua kali dia diem kita klakson lagi tiga kali dia langsung lihat spion dan marah-marah guys iya melihat spion terus menurut belakang marah-marah ya mudah-mudahan seiring berjalannya waktu diberikan tingkat kesadaran kalau berkendara dalam berkendara ya kalau pelan itu di sebelah kiri jangan di tengah-tengah karena mengganggu kendaraan yang lain guys terus kalau dikelakson ya sudah minggir aja nggak usah nengok samping terus marah-marah gitulah batuk-batuk itu kan rasanya gimana ya gimana sih temen-temen kalau ada yang salah kita ingetin marah-marah gitu ya setempat punya ciri khas masing-masing ya guys mudah-mudahan seiring bertambahnya waktu bisa berubah karena kita pada dasarnya di jalan ini harus sadar bahwa yang punya yang berhak untuk menggunakan jalan ini bukan cuma kita aja gitu loh mulai dari serata bawah sampai atas ataupun yang ber-eq0 sampai yang mungkin 1000 mungkin kalau emang ada ini berhak gitu menggunakan jalan jadi kita harus memiliki sikap toleransi yang tinggi gitu jangan dengan sakar pdw bahasa Inggrisnya gitu guys Oke baik buat temen-temen jadi cukup sampai disini dulu karena perjalanannya mulai berakhir dan ini di Kelurahan Keteguhan akan berakhir disini guys sampai ketemu lagi di video Masukar Project berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati